KELAPA SAWIT Perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan yang terluas di dunia. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengekspor utama minyak kelapa sawit mentah dan berbagai olahannya. Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri yang sangat penting, dikarenakan oleh kemampuannya yang tinggi untuk menghasilkan minyak nabati, yang banyak dibutuhkan di berbagai sektor industri. Selain itu minyak sawit juga dikenal mudah diolah dan harganya pun tergolong murah. Minyak kelapa sawit bisa diolah menjadi biodiesel, gasolin, dan aftur. Serta limbahnya bisa diolah menjadi listrik. Produk minyak sawit dapat dimanfaatkan di berbagai produk sehari-hari lainnya. Minyak sawit dan turunannya juga menjadi kandungan dalam produk sampo, deterjen, sabun, kosmetik, biskuit, coklat roti, susu formula bayi, dan lain-lain. Saat pandemi seperti ini, industri kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional melalui kontribusi ekspor. Kinerja ekspor pada kuartal ke-2 di tahun 2021 tercatat tumbuh tinggi yakni 31,78 persen. Dari kinerja tersebut, kelapa sawit berkontribusi sebesar 13 persen terhadap ekspor non-migas Indonesia. Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 16 juta pekerja. Dengan kata lain, industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal tidak hanya oleh pemerintah saja, namun oleh semua komponen masyarakat. Begitu banyak sekali keuntungan dan manfaat dari sawit, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga produk alami bangsa kita ini. Dengan menjaga merawat dan melindungi, setidaknya kita bisa melihat Indonesia bangkit dan tumbuh dari sawit. Terima kasih telah menonton!